hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua saat video ini saya rekam masih ada suara pengajian pagi-pagi ya ya semoga teman-teman semua masih dalam keadaan sehat semua kemudian memaaf lahir batin karena mungkin selama perkulian biostatistik ini ada hal-hal yang hilaf ya jadi mungkin ada kata-kata yang tidak menyenangkan seperti itu baik pada pertemuan kali ini ya kita akan membahas biostatistik tentang yang namanya uji analisis korelasi ya kira-kira sudah baca belum buku yang hijau itu ada ke materi korelasi ya jadi kira-kira dari kata korelasi ini mungkin teman-teman sudah ngambil kesimpulan lu ada relasi-relasi berarti ada hubungannya ini gambarnya aja ada semacam namanya skater ya kemarinnya sudah dibahas ya ini namanya untuk apa namanya penyampaian gambarnya namanya skater skater itu penyampaian gambar yang ada pola-pola yang tersebar seperti ini nah korelasi tuh apa pak kok gambarnya seperti ini ya korelasi itu nanti menunjukkan adanya keterkaitan atau hubungan antara yang dibawah sini dan yang di sini ya ya berarti hubungan antara X3 dengan Y3 itu apa apakah mereka saling berbanding lurus atau berbanding terbalik ataukah korelasi positif atau korelasi negatif ya nanti ada yang polanya seperti ini ya jadi nanti bulat-bulatnya membentuk kebalikannya seperti ini ada yang seperti ini ada yang tersebar seperti ini juga ini online perkulian kita ya jadi yang namanya analisis korelasi itu apa ya definisi kemudian pembagiannya nanti ada tiga ada uji korelasi dengan coefficient grammar ada uji kendal dan experiment kemudian yang ketiga ada uji person product moment ya atau kadang lebih disebutnya adalah uji korelasi person gitu aja oke langsung saja Hai apa sih yang namanya korelasi ya jadi analisis korelasi ini adalah bentuk dari analisis inferential ya jadi analisis inferential ini adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya dapat digeneralisasikan atau di inferential kan untuk semua populasi dimana sampel diambil ya kemudian analisis korelasi Hai pada dasnya digunakan untuk mengetahui seberapa kuat atau seberapa erat hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain ya Hai jadi keterkaitannya antara X dengan Y itu variabel independen dengan variabel independen jadi dikatakan sama korelasi menyatakan belajar hubungan dengan dua variable ya nilai korelasi berada di rentang 0 sampai 1 atau 0 sampai min 1 jadi kalau semakin jauh dari satu berarti relasinya semakin kecil ya tapi kalau semakin mendekati satu berarti hubungannya semakin besar Hai ini perdomen untuk memberikan penilaian ya Apakah suatu variabel itu erat berhubungan atau berkorelasi atau tidak ya menurut sukyono 2010 interval koefisiennya itu seperti ini 0 sampai 0,1 ini sangat lemah 0,2 sampai 0,399 ini lemah kemudian yang paling kuat itu adalah 0,8 sampai dengan satu sangat kuat jadi emang rentangnya ini kalau teman-teman itu antara 0 sampai dengan 1 jadi kalau mendekati 1 itu nanti sangat kuat kalau mendekati 0 ini sangat lemah gitu Hai selanjutnya untuk analisis korelasi ini kita ada tiga jenis ya jadi bergantung pada jenis data yang akan digunakan dalam sebuah analisis jika teman-teman nanti jenis datanya adalah data nominal misalnya jenis kelamin usia lokasi tinggal pendidikan itu nanti menggunakan uji koefisien kremer kemudian jika datanya ordinal ya sebuah misalnya ada kepuasan ya ada skala Likert skala Likert itu yang satu sampai dengan lima atau satu satu sampai 4 ya jadi satu untuk tidak puas dua kurang puas tiga netral empat puas lima sangat puas mana itu skala Likert nah berarti teman-teman nanti jika ada koefisien seperti koefisien atau skala seperti itu maka digunakan analisisnya adalah uji kendal dan transfer men sedangkan jika data teman-teman adalah data rasio yang jadi data yang bisa di jumlahkan dan lain sebagainya data misalnya penuh pendapat pendapatan hasil ujian dan lain sebagainya itu adalah menggunakan uji person atau person produk momen kemudian tadi sudah disebutkan ada dua jenis hubungan korelasi yang pertama ada korelasi positif ya korelasi positif itu adalah hubungan antara dua variabel dimana kenaikan satu variabel menyebabkan penambahan nilai pada variabel lain ya atau sebaliknya semakin kecil suatu variabel nilai variabel yang lain sebaiknya ikut turun intinya ini adalah berbanding lurus ya atau hubungannya searah misalnya semakin pertambahnya usia ini berbanding lurus dengan pertambahnya tinggi badan kalau anak kecil kan gitu ya biasanya jadi anak kecil yang masih 8 tahun tinggi badannya misalnya 140 kemudian 12 tahun tinggi badannya 14 tahun 155 tinggi 17 tahun 165 ini kan berbanding lurus ya semakin tinggi usianya semakin tinggi badannya juga itu korelasi positif Hai nah yang kedua adalah korelasi negatif ya kalau negatif ini adalah hubungan dua variabel dimana kenaikan suatu variabel menyebabkan turunnya variabel yang lain jadi kebalik ya kalian Hai jadi ini berbalik ala contohnya semakin lama waktu belajar seorang semakin sedikit kesalahan yang dilakukan saat ujiannya atau misalnya seperti itu atau hubungan antara tingkat pendapatan dengan jumlah tabungan semakin tinggi pendapatan seseorang semakin besar bulat tabungan yang dimiliki Hai kali produk terjual dan harga produk ya Jadi kalau harganya murah produk terjualnya tinggi Hai tapi kalau harganya dimahalin produknya yang terjual hanya sedikit ini berbanding korelasinya korelasi negatif ya Hai 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 kita masuk ke yang pertama ya tadi ada dibagi menjadi tiga ya yang pertama adalah uji korelasi dengan coefficient Cramer jadi coefficient Cramer ini merupakan analisis korelasi jika data yang digunakan oleh teman-teman ini adalah data nominal contohnya adalah seorang mahasiswa diberi tugas oleh dosen untuk menganalisis apakah ada korelasi antara latar belakang mahasiswa yang diterima atau tidaknya bekerja di balai besar lidbank transport dan reservoir penyakit ya ini jadi salah tiga Hai kemudian setelah dilakukan penyebaran questionnaire dikorelas data sebagai berikut ya ini saya ambil contohnya hanya ada dua saja jadi ada mahasiswa yang deskripsinya itu dibidang zoologi Hai kemudian ada mahasiswa yang eh minatnya itu di bidang butami nah baik mahasiswa di bidang zoologi maupun butami ini penyobaan daftar di balai besar liban vektor dan reservoir penyakit di salah tiga ini variabelnya adalah dia diterima di balai besar ini ya Hai yang pertama ada mahasiswa zoologi terus dia mendaftar diterima kedua putani diterima terus tiga eh ketiga putani diterima yang keempat putani tidak diterima zoologi diterima dan sebagainya sampai selesai oke selanjutnya data-data ini ada sepuluh ini Hai masih dalam bentuk data kualitatif sehingga teman-teman harus mengubahnya menjadi kode yang angka dulu sehingga bisa diwalah dalam bentuk SPSS nah kodenya adalah untuk biologi zoologi itu diganti dengan angka satu putani diganti dengan angka dua jadi kalau teman-teman sini ada zoologi putani zoologi tadi diganti dengan angka satu ya nah ini satu ini zoologi yang kedua ini adalah putani ini putani nah ini berarti putani ini diganti kode ini jadi ganti 1 2 1 2 2 seperti itu terus yang variabel x2 nya juga kalau diterima berarti angka 1 ini kan diterima 1 sampai 3 diterima berarti ini 1 sampai kemudian kalau tidak diterima angkanya adalah 2 ini tidak diterima kalau sudah diubah dalam bentuk angka semua kayak gini silahkan teman-teman sekarang membuka SPSS nya ya jadi SPSS nya itu yang pertama biasa ya setelah dibuka nanti ada variabel View ya jadi setelah dibuka variabel View seperti ini silahkan diketik eh nggak satu dan angka dua nya adalah x1 dan x2 ya sebagai variabel kemudian labelnya ini adalah latar belakang pendidikan yang nanti diisi oleh biologi seperti itu ini faktor diterimanya nah ini sudah diisi bagian kalau sudah bagian value ini ada bagian value yang diklik diklik di pojok sini nah diklik aja nanti keluar x1 nya seperti ini nah x1 kan tadi bidang ya kayaknya disini ke text 1 terus tadi satu itu apa Oh zoology ya diklik biologi zoology terus diklik nanti akan pilih di sini terus 2 terus 2 terus 2 kemudian biologi putani nanti masuk sini terus di oke kalau sudah nanti masuk terus klik value yang nomor 2 ya diklik diklik di sini nanti muncul kayak gini ya satu lagi diterima dua tidak diterima atau ditolak klik oke oke kalau sudah klik data view yang dibawah kalau sudah tadi variabel View sudah selesai sekarang kita klik data view nah kemudian ini nah ini ini di copy paste atau ditulis biasa normal di SPSS ya satu dua satu dua ini enggak masalah ya desimal ini bisa dihilangkan pakai yang ini kalau teman-teman desimalnya ini ditulis nol semua nah ini nanti jadi satu dua satu kayak gitu kalau sudah di copy paste silahkan klik Analyze Descriptive status kemudian cross tab kalau sudah kemudian klik variabel latar belakang pindahnya ke row ya jadi latar belakang pindah ke sini jadi nanti disini ada dua ya latar belakang sama diterima pindah ke kolom ya kalau sudah klik sell ini sell nah ini silahkan di klik tanda centang pada observe and expected jadi ini di centang di klik aja dibikin kotaknya kemudian di klik continue kalau sudah nanti keluar kayak gini lagi klik statistik nanti keluar kayak gini silahkan di centang P and Cramer ya posisinya di buat sama kayak gini kontingensi koeficien di buat sama P and Cramer juga di centang ke lalu continue nah nanti kalau sudah ada hasil SPSS nya muncul seperti ini ada latar belakang kemudian biologi biologi, biologi, botani, gimana eh simetrik, wasserun nah output ini nanti menjadi dasar pengambilan keputusan apakah hubungan antara latar belakang pendidikan yang diterima atau tidaknya mahasiswa itu bagaimana ya jadi rumusan masalahnya apakah ada hubungan antara latar belakang pendidikan dengan diterima atau tidaknya mahasiswa untuk bekerja di balik besar liburkan faktor ya hipotesisnya H0 itu tidak terdapat hubungan ya biasanya H0 tidak ada hubungan biasanya kalau hal alternatif terdapat hubungan nah dasar pengambilan keputusan itu jika H0 nya diterima eh sorry jika signifikansinya lebih dari 0,5 maka H0 nya diterima tapi jika signifikansi kurang dari 0,5 maka 0 nya ditolak ya nah tadi kan ada tiga nih lihat yang simetrik mesur ini sudah saya berbesar kemudian lihat di signifikansinya ya nah pi kramer kontinasi semuanya adalah 0,03 artinya lebih kecil dari ini ya 0,05 nah kalau kecil berarti H0 nya ditolak kalau H0 ditolak artinya ada korelasi antara mahasiswa lulusan prodi biologi ini dengan diterima atau tidaknya bekerja di balik besar liburkan ya artinya ternyata mahasiswa di botani dan zoologi ini hubungannya ya oh artinya banyak yang diterima dari jurusan zoologi ya iya dia kan reservoir factor ya ini dikulajari nanti apa hama-hama yang menyebabkan penyebaran penyakit misalnya nyamuk seperti itu kalau untuk botani ada beberapa tapi tidak banyakannya tidak dikulajari gitu ya oke itu still expresses nya oke kita lanjut ke uji kendal ya kendal dan spearman jadi analisis korelasi dengan kendal dan spearman ini untuk jenis data yang digunakan dalam bentuk ordinal ya data ordinal ini data kualitatif yang dikuantitatifkan seperti angka nominal namun ada tingkatan yang lebih tinggi nah ini dikarenakan angka yang diberikan memiliki makna tingkatan bukan setara setara nominal nah yang tadi contohnya adalah skala ligert ya misalnya satu sama tidak setuju dua tidak setuju tiga setuju empat sama setuju ini pakai skala lima jadi bisa pakai skala lima bisa pakai skala empat tidak masalah nah analisis korelasi dengan kendal dan spearman dapat digunakan jika salah satu variable berdata ordinal dapat juga variablenya berdata rasio maupun nominal misalnya contohnya seperti ini seorang dosen ingin mengetahui apakah ada hubungan antara pembelajaran melalui media video dengan kepuasan belajar mahasiswa terus setelah dikasih questionnaire hasilnya seperti ini ya variablenya setuju, setuju, sangat setuju, sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, setuju, setuju dan sebagainya terus kepuasannya adalah sama tidak puas, 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 tidak puas, sangat puas, puas, setuju dan sebagainya nah dalam data ini sebelum kita masuk ke S process seharus dalam bentuk angka itu lebih ya sangat setuju, diganti angka 4 setuju, angka 3 tidak setuju, 2 sangat tidak setuju, angka 1 ini tidak diganti setuju, lagi angka 3 sangat setuju, angka 4 tidak setuju, tidak setuju, 2 sangat tidak setuju, 1 kemudian variablenya setuju, sangat puas, diganti angka 4 sangat puas, diganti angka 4 puas, 3 3 3 tidak puas, 2 mana tidak puas, 2 2 sangat tidak puas, sangat 1 kalau sudah, nanti gunanya seperti ini ya sudah diubah terus kemudian dipindah ke SPSS ya pada label baris 1 dituliskan nama variable X1 dan X2 seperti ini kemudian labelnya adalah media video dan kepuasan pembelajaran kalau sudah di klik value disini dan disini nanti muncul ya, di klik 1 sama tidak setuju terus add 2 tidak setuju terus add 3 setuju terus add 4 sangat setuju terus di ok kalau sudah kepuasan 1 sangat tidak puas 2 tidak puas dengan seperti ini sampai selesai ok kalau sudah kembali ke data view silahkan di copy paste ini nah ini di copy paste di block terus di copy terus di pindah ke sini ya X1 atau X2 paste nah kalau sudah silahkan di klik analyze ya terus correlate bivariate nah ketika sudah di klik bivariate setelah itu muncul seperti ini nanti ada dua disini silahkan dua-duanya di klik masukkan ke variable tersebut kendal tau sama spearman ini dicentang ya flag signification juga dicentang lalu klik ok nah selanjutnya hasilnya seperti ini ya ada kendal tau b ada spearman nanti diperbandingkan nanti media video kepuasan media video kepuasan nah yang dilihat yang mana pak yang ini ada signifikansi to tell ya dua arah nah output ini nanti dijadikan dasar pengambilan keputusan ya jadi rumusan masalah apakah ada hubungan pembelajaran melalui video dengan kepuasan pembelajaran nah terus pengambilan keputusannya bagaimana jika signifikansi lebih besar dari 0,05 maka hano diterima diterima berarti tidak ada hubungan jika kecil dari 0,05 maka hano ditolak berarti terdapat hubungan ya apa ini hasilnya 0,6 ya 0,6 ya 0,6 0,6 0,6 0,6 maka hano diterimaannya tidak ada korelasi ya artinya baik pakai video atau tidak pakai video ternyata mahasiswa biasa saja tidak ada hubungan ini atau mungkin ada korelasinya ini ya ini 0,15 ini korelasi coefisien ini berarti kualitas pembelajaran dengan pembelajaran ini menurunkan yang yang mahasiswa jadi keterkaitan yang mahasiswa nah kemarin yang ketiga adalah korelasi dengan uji person product moment ini biasanya kita sering pakai untuk teman-teman hasil ke lab itu kan datanya sifatnya beda jadi datanya berupa data rasio ya jadi misalnya kayak jumlah keji, jumlah penjualan, jumlah biaya, jumlah enzim kemudian jumlah kadar gula misalnya seperti itu terus ini contohnya adalah dalam rangka meningkatkan jumlah mahasiswa maka fakultasaintek itu mengadakan meningkatkan anggaran belanja untuk kegiatan promosi jadi setiap tahun ternyata anggaranya semakin naik lalu apakah jumlah mahasiswa juga semakin naik apakah berkaitan makanya harus diuji dengan menggunakan uji korelasi ya jangan-jangan anggarannya naik ternyata jumlah mahasiswa tidak naik seperti itu maka tahap pertama silahkan di klik di variable view ya ini sudah ditulis x1, x2 dan ini ada anggaran promosi kemudian x2 nya adalah jumlah mahasiswa kalau sudah di klik ke data view silahkan di ini di copy paste aja ini di copy jatuhkan di sini x1, x2, paste kalau sudah silahkan di klik analyze correlate bivariat di klik nanti muncul seperti ini baik anggaran promosi maupun jumlah mahasiswa dipindah saja ke sini ya klik ke sini nah ini jangan lupa person nya di centang ya jika di centang lalu klik ok klik ok nanti akan muncul hasilnya terlihat di signifikansi totalnya 0,251 nah output ini yang lalu digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan nah jika signifikansi lebih besar dari 0,05 itu nolnya diterima tapi jika lebih kecil dari 0,05 maka nolnya ditelah Nah kita kan lihat nih hasilnya 0,251 ya Kalau ada koma disini depannya ada angka nolnya Cuma gak ditulis kalau di sistem SPSS 0,2 berarti lebih tinggi daripada 0,05 ya Berarti kan disini tempatnya berarti H0 nya diterima artinya tidak terdapat hubungan Antara anggaran promosi dengan jumlah mahasiswa Artinya tidak ada korelasi antara anggaran promosi dengan jumlah mahasiswa Korelasi yang dihasilkan adalah 0,401 Nah minusnya ini Nah kalau minus tadi artinya berbanding terbalik ya Artinya ada antara anggaran promosi dengan jumlah mahasiswa Memiliki hubungannya sedang namun negatif Jadi perbandingannya perbandingan yang terbalik Lalu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan analisis korelasi ya Nah korelasi ini tidak bisa menjelaskan hubungan sebab akibat ya Analisis korelasi hanya mampu menyatakan dan mengukur hubungan antar variable Namun tidak bisa menyatakan hubungan sebab akibat atau saling mempengaruhi antar variable Jadi cuma menyiapkan oh ini ada faktor korelasinya Biasanya dijelaskan dalam bentuk R ya Faktor korelasi-korelasi Oh ini ternyata berkorelasi Tidak berkorelasi Seperti itu Yang kedua korelasi negatif Yang berarti tidak terdapat korelasi Terkadang yang terakhir kita kan ada negatifnya Kita berpikir bahwa korelasi negatif bermakna bahwa tidak terdapat hubungan sama sekali antar variable Korelasi negatif artinya terdapat hubungan Hubungan yang Tidak berbanding lurus tapi berbanding terbalik Yang ketiga Kedua variable yang dianalisis memiliki hubungan yang sama Jadi jika kita mendapatkan nilai korelasi antara variable A dan B Maka hal ini juga berlaku sebaliknya Korelasi ini berlaku untuk hubungan antara variable B dan A Jadi dibolak-balik Tadi kayak gini Kayak kita bacanya X dan Y Tinggi badan berpengaruh pada usia Atau usia berpengaruh pada badan Sama Jadi perbanyakannya sama Kemudian teman-teman sebelum melakukan analisis korelasi Tapi dipastikan dulu jenis datanya ini apa Supaya nanti memilih tiga tadi itu tidak salah Baik, terima kasih Ini pertemuan kita yang korelasi ya Mohon maaf sekali Karena ini musim sawalan Lebih halal Menyebabkan kita belum bisa berkata muka secara live ya Nanti jika ada tanya jawab silahkan dilakukan di grup Nanti ada tugas untuk beberapa Usia nanti Entah di experiment atau di camera atau di person product Silahkan dikerjakan Waktu pengerjanya adalah satu minggu Baik, saya akhiri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih